KPU Riau berencana menetapkan DCT DPRD Provinsi Riau pada 3 November mendatang. Saat ini KPU Riau terus mencermati persyaratan administrasi bakal caleg, khususnya caleg yang baru muncul karena baru diganti atau diusulkan partai politik. KPU Riau terus mencermati persyaratan administrasi bakal caleg DPRD Provinsi Riau. Pencermatan difokuskan kepada bakal caleg yang baru muncul karena diganti atau mengundurkan diri dan atau meninggal dunia. Pencermatan akan dilakukan hingga dilaksanakannya pleno penetapan DCT yang dijadwalkan pada 3 November mendatang. Nah terhitung tanggal 24, kan 23 kemarin ya, 23 terakhir perbaikan DCS ya, kalau ada perbaikan ya, 24 kami sudah beri, sekarang kami lagi jenret persiap melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen-dokumen, kalau nanti memang perlu ada yang diklarifikasi, kami klarifikasi lagi. Jadi sebelum tanggal 3, tanggal 3 kami sudah pleno menjadi DCT, 3 November. Jadi kalau sekarang lagi verifikasi administrasi, kan ada beberapa partai yang pergantian caleg gitu ya, ada yang meninggal, ada yang mundur diganti caleg, jadi kami fokus ke caleg-caleg yang baru muncul gitu. Kalau yang sudah SMS kan kami clear, yang DCS sudah MS gitu ya, tapi yang baru nih, benar-benar baru, ada yang meninggal diganti, atau ada yang mundur diganti, nah itu yang kami fokus ke cara-cara yang muncul baru setelah perbaikan DCS. Diakui ilham pasca penetapan DCS yang lalu, banyak terjadi pergantian bacaleg dari partai politik, dikarenakan beberapa alasan, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, hingga pindah partai. Bili Pranata, Teju Sediro, Ciria TV melaporkan.